Halo teman-teman, kita bahas lagi MSL, teman-teman ya, aplikasi MSL Ada request-an dari teman-teman, semua mungkin subscriber atau follower saya di Facebook, di Instagram gitu ya Yang minta saya untuk membahas satu orang leader, leader MSL Group atau MSL App Atau bisa disebut juga MSL Influence Infact, mereka sebutnya kayak gitu ya Khususnya untuk daerah Bondowoso gitu ya Katanya dia itu paling cinta mati kayaknya, kata teman-teman semua ya, yang ngirim informasi ke saya Bang, dia tuh cinta mati banget sama MSL App, MSL Group gitu Sampai-sampai di Facebook juga membela MSL, meskipun MSL udah jelas ponzi, skema ponzi Ya kalau disebut investasi ya investasi bodong, dia tetap membela-nya Oke, mungkin yang ini nih, ya, MSL, apa, leader MSL untuk daerah Bondowoso itu Wah, Paman ya, oke Si Paman ini dari bajunya saja MSL Group Wah, mantap teman, semoga anda kaya dari MSL, oke Dan disini postingan-postingannya Ini ada ya, MSL Group Public Bondowoso Wah, ini YouTube nih, di-share di Facebook Terus disini, social community Oke, bulan-bulannya bulan Ya masih deket lah bulan Mei-an ya Nah, my day Bondowoso, gue public ditanya Gue public atau gue skem, Paman? Aku bertanya itu Nah, terus yang paling keren disini Yang paling kerennya ya Yang paling kerennya ada Mungkin di komentar Ada yang bilang, komentar udah di screenshot Tinggal tunggu waktu, jangan akun ya Maksudnya apa ini? Siap-siap bangkrut untuk mengganti kerugiannya para korban Oh, gitu ya Terus disini, si Paman yang tadi Paman Leader MSL Ya, kirim nomor akun dia Aku akan klarifikasi ke dia langsung Dan perusahaan MSL Kalau benar, dia posisi sebagai korban Maka aku siap mengganti rugi, kata dia Tapi dengan syarat, dia dipecat dari MSL Tanpa kesalahan dan melanggar aturan Yang ada di perusahaan Karena 12 bawahannya Yang dipecat MSL Karena kesalahannya Dan yang tidak bersalah Karena terlibat komunikasi Diperjuangkan, katanya ya Buang depositnya dikembalikan Wah, keren Keren si Paman ini Kalau ada yang dipecat Misal nggak ngelakuin pelanggaran apa-apa Tiba-tiba dipecat Oh, bisa kembali Tapi Akun magang katanya Lewat akun magang Dikembalikannya Tapi berarti disini dengan kata lain Ada 12 bawahannya Yang memang udah kena skam Jadi gini Maaf nih Paman ya Saya nggak maksud Menggurui Tapi selama saya Kurang lebih 5 tahun Bahas ponzi yang Ya Kayak MSL, Simonida, BPH Gitu kan sama Nggak bisa di Wah, kenapa disama-sama ini Ya emang sama kok Gitu Alasan-alasan skam Ponzi Itu Di luar nalar Ya Meskipun Nggak Melakukan kesalahan Maksud kesalahan apa Bikin dua akun Bikin beberapa akun Gitu Itu kan yang paling Nggak Mungkin Eh, yang paling mungkin Kesalahannya Atau gimana Kalau misalkan Member-membernya Punya beberapa akun Tapi deposit Malah untung Gitu Ya, tapi Bertanggung jawab sih Paman ini Tapi nanti Pasti Member-member MSL itu Kalau sudah Waktunya Tanpa melakukan Pelanggaran Tanpa melakukan Kesalahan Pasti kena skam Semua Percaya sama saya Nah Disini Saya mau tanya nih Sama paman yang tadi Kalau boleh Dikirim ya Video saya ini Sama si paman Leader MSL Yang tadi Yang Yang keren lah Gitu ya Yang sangat Berhubungi bawah Bersah aja Gitu Semoga kaya Dari MSL Paman ya Saya mau tanya Paman Ini kenapa Komentarnya Dinonaktifkan Mungkin Paman punya Akses ke MSL Perusahaannya Ya Perusahaan MSL Kan tadi dikomentar Juga Memang Seolah-olah Memang Paman ini Memang Pecinta MSL Sejati Gitu ya Ada yang jelekin MSL Maju paling depan Kan kaya gitu Kenapa Komentarnya Dinonaktifkan Untuk channel Youtube MSL Dan ketika Dicek juga Channel Youtube nya Gak Itu Apa Kekunci Profil channel Youtube nya Gak bisa dilihat Gitu ya Dan ini siapa Paman Yang ada di Di video ini Yang ada di video ini Siapa Tuan John Oh Manager Pemasaran kantor Gitu ya Manager Pemasaran kantor Pusat MSL Di Inggris Waduh Iya Tapi bener gak ini Tuan John Ini Manager Pemasaran Jangan-jangan Ini cuma AI Ya Paman ya Saya nanya Sama Leader Yang tadi Atau Yang tau Mungkin kalian Para Pemain MSL Tau Bener gak ini Orangnya Yang ada di Video ini Tuan John Itu bener gak Atau Cuma ini Wah Kok sama ya Waduh Kok sama Ini sama Aduh Jangan-jangan Tuan John Itu cuma AI Video-video Kayak gini Cuma AI Kayak dulu ROBD Global Redford Simonida WBH Dan yang lainnya Juga banyak Menggunakan Video Videonya Menggunakan AI Ya sekarang kan Gampang bikin video Kayak gini Namain aja Tuan John Sebagai manager Pemasaran kantor Simple Sama gak Sama ya Wah Tuan John Itu kirain Bener orang Kirain Bener Manager Pemasaran kantor Pusat MSL Ternyata cuma AI Talent doang Masih gak Percaya Nih 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 Ini Sama kan Tuh Tuan John Wah Tuan John Kirain bener Tuan John Gimana tadi Paman leader Bisa jawab gak ini Kenapa Kok Tuan John Kantor Pemasaran Apa Manager pemasaran Kantor Pusat MSL App Inggris Kok Menggunakan AI Dimana ini Terus nanti Kalau scam Gimana Sedangkan Si paman leader Tadi udah Bersedia Kayaknya tuh Kalau ada apa-apa Khusususnya mungkin Di daerahnya Dengan syarat Member Yang dipecat Atau apalah Gitu Pecat kena scam Tanpa melakukan Kesalahan Bisa bantu Katanya Sedangkan nanti Aplikasi seperti ini Kalau scam Membernya Tanpa melakukan Kesalahan pun Bakal kena scam Wah Semoga gak Bangkrut aja lah Paman ya Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Salam sama Paman leader Leader MSL Dari berbagai kota Hati-hati Jangan Jangan Apa ya Jangan terlalu cinta mati Sama ponji Ya Sama investasi bodong Nanti kalian bisa-bisa Dijadikan tumbal Oleh si bandar ponji Oke Untuk member-member Yang sekarang Udah Kena scam Atau yang WD nya gagal Atau yang nanti Kena scam Ya memang Harus Minta tanggung jawab Sama Leader Siapa orang yang Pertama kali ngajak kalian Mintai pertanggung jawaban mereka Ya Karena mereka kan Ya inget aja kalian Yang diajak nanti Kena scam kan Begitu manisnya Mereka mengajak kalian Di awal Ya tagih lah Harus bertanggung jawab Karena apa Ada Ada pasalnya Teman-teman Ada pasalnya Jadi Orang yang turut serta Mempromosikan Mengajak Orang Untuk bergabung Ke Investasi bodong Sama ponji Itu bisa Kena Ya Kena deliknya juga Cuma Perdata Ya Perdata itu kan Bisa minta ganti rugi Gitu ya Sama orang yang ngajak kalian Pertama kali Jangan dibiarin Geluyuran gitu aja Orang Leader-leader kalian itu Ya Mereka kan Ketika ada yang menjelekan ML Terdepan Untuk mencari informasi Seperti tadi Sangat mudah Ya Apalagi udah banyak Di facebook Di instagram Di youtube Yang mengingatkan orang Mereka malah Tetap membela Bukannya berpikir Gitu Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye